Pujian untuk Hernando Ari, benteng terakhir Garuda. Hernando Ari Sutaryadi tampil gemilang ketika Timnas Indonesia menang atas Vietnam pada Laga Kedua Piala Asia 2023. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 pada Laga Kedua Grup D Piala Asia 2023, Jumat, tanggal 19 Januari 2024, di Abdullah bin Halifa Stadium, Doha. Gol tunggal Timnas Indonesia dicetak oleh Asnawi Mangkualam dari titik penalti pada menit ke-42. Kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam tidak bisa dilepaskan oleh Hernando Ari Sutaryadi yang mengawal gawang skuad Garuda. Hernando Ari membuktikan diri pantas menjadi benteng terakhir Timnas Indonesia yang tak bisa ditembus pemain lawan. Kipar 21 tahun tersebut mencatatkan 5 penyelamatan. Salah satu penyelamatan yang paling diingat tentu terjadi pada injury time babak kedua. Saat itu, Hernando Ari sukses menyelamatkan eksekusi tendangan bebas melengkung dari Fufantan pada menit ke-90 plus 10. Penyelamatan tersebut menjadi penentu kemenangan Timnas Indonesia pada malam itu. Apalagi penjaga gawang asal Semarang tersebut sampai mengenai tiang gawang usai menyelamatkan tendangan tersebut. Penampilan penjaga gawang Persebaya tersebut mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari pelatihnya di Persebaya, Benny Van Brekellen. Benny Van Brekellen adalah pelatih keeper Persebaya puas dengan penampilan anak asuhnya itu. Saya sangat puas dengan penampilan Hernando kemarin, kata Benny, dilansir bolasport.com dari antara. Dia beberapa kali melakukan penyelamatan bagus. Apalagi penyelamatan dari tendangan bebas di menit akhir itu. Bolanya mengarah ke pojok atas gawang, tetapi bisa ditepis Hernando, imbu sosok berdarah Belanda tersebut. Benny menjadi aktor penting di belakang melejitnya potensi Hernando Ari sebagai salah satu penjaga gawang jempolan Indonesia. Pelatih berdarah Belanda tersebut menyebut Hernando Ari layak menjadi pemain terbaik dalam laga lawan Vietnam. Ex-keeper Arseto Solo tersebut mendoakan Hernando Ari bisa membantu timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Kalau lihat penampilannya, pantas menjadi man of the match, ujar Hernando Ari. Boleh dibilang babak kedua kita ditekan terus dalam laga itu. Saya mendoakan semoga Hernando bisa membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar. Kalau sudah lolos ke 16 besar, nanti kita lihat kelanjutannya seperti apa, tutur Benny. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.